Bab 696, Klan Harimau Dewa. Melihat tindakan mereka, Aksawijaya tertawa terbahak-bahak. Ia mengejek, aku kira ada orang hebat datang, ternyata kalian begitu pengecut. Empat orang datang tetapi tidak berani mendekat, apakah kalian takut aku akan menjebak kalian? Beberapa orang itu tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Aksawijaya akan menyerang lebih dulu. Bagaimanapun, Aksawijaya hanyalah manusia biasa, tidak ada yang terlihat berbeda dari biasanya. Namun, mereka memang sedikit khawatir tentang formasi, karena mereka tahu betul bahwa jika terjebak dalam formasi, mereka akan sepenuhnya terbatasi, dan kekuatan tempur mereka mungkin akan ditekan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Aksawijaya, dan musuh yang tidak diketahui adalah yang paling perlu diwaspadai. Manusia yang sangat angkuh, siapa yang memberimu keberanian untuk menganggap dirimu tak terkalahkan? Apa kau tidak menganggap klan raja? Hanya klan raja, jangan menganggap dirimu sebagai keluarga kerajaan, untuk apa aku harus takut padamu? Jika kalian tidak datang, maka aku yang akan datang. Aksawijaya menginjakan kakinya, sosoknya sekejap menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, jaraknya tidak jauh dari mereka. Dari kejauhan terdengar suara terkejut, siapa yang bisa mengira bahwa orang yang menyerang lebih dulu adalah Aksawijaya. Tampak Aksawijaya memiliki aura yang luar biasa, tubuhnya diselimuti api, dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ham, pria yang terdepan mendengus dingin, dengan tatapan meremehkan, dia yang pertama kali menyerang Aksawijaya. Tubuhnya menjadi lebih kuat, jelas ia ingin menggunakan kekuatan untuk menekan Aksawijaya, sementara ketiga orang lainnya tidak bergerak, merasa tidak perlu bekerja sama. Tinju seribu binatang, Aksawijaya seolah merasakan sejumlah binatang buas yang menerjang ke arahnya, tatapannya dingin, dengan niat membunuh yang jelas. Namun, ia tidak memiliki niat mundur, langsung mengayunkan tinjunya, menyambut serangan itu, sekaligus menggunakan teknik mengurangi kekuatan naga terbang untuk mengatasi serangan lawan. Saat kedua belah pihak bertemu, suara tabrakan yang sangat besar terdengar. Boom, keduanya terkejut dan terhenti di tempat. Kekuatan lawan sedikit di luar dugaan Aksawijaya. Setelah mengurangi sebagian kekuatan dengan teknik mengurangi kekuatan naga terbang, kekuatan itu ternyata tidak menghilang, malah terus menguat, dengan kekuatan yang luar biasa. Jelas teknik itu memiliki trik tersendiri, kekuatan yang datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Namun, kekuatan Aksawijaya juga tidak lemah, dalam serangan ini, kedua belah pihak saling berimbang, tidak ada yang mundur. Namun, ketiga orang di belakang lawan tampak terkejut, jelas mereka tidak percaya seberapa kuat orang ini. Mereka sangat paham, dan yakin orang ini tidak bermain-main, tinju yang tadi dilayangkan dengan sekuat tenaga, tanpa mengeram sedikitpun. Tapi Aksawijaya tidak berhenti, dari tinjunya muncul nyala api, cahaya api yang kuat seketika melahap lawannya, diikuti oleh serangkaian suara ledakan. Raungan binatang, suara raungan yang mengguntur dari gumpalan api itu, seketika membuat api yang berbeda terhempas, sosok yang kekar itu kembali menerjan ke arah Aksawijaya, dengan aura yang sepenuhnya terkunci, tatapannya fokus, terus menatap Aksawijaya. Terima satu tinju dari ku lagi. Kali ini Aksawijaya tetap menyerang dengan kuat, sementara kekuatan lawan tampak sedikit meningkat dibanding sebelumnya, tetapi masih tidak bisa mengukul mundur Aksawijaya. Kemudian, serangan api Aksawijaya membuatnya sedikit terdesak. Setelah beberapa pertukaran serangan, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kalian bertiga masih tidak mau bertindak. Salah satu dari mereka mengejek, aku kira kau bisa menyelesaikannya sendiri, ternyata kau masih butuh bantuan kami. Namun meskipun ia berkata begitu, itu tidak menghalangi tindakannya, ketiga orang itu bergerak bersamaan, menyebar dari tiga arah yang berbeda untuk mengepung Aksawijaya. Aksawijaya tentu tidak bisa memberi mereka kesempatan itu, sambil bertarung sambil mundur, ia tiba di permukaan tanah. Kemudian ia berkomunikasi dengan gendis, beberapa batu spiritual terbang keluar dari tubuhnya, tertutup api, dengan diam-diam terbenam ke dalam tanah, itu adalah formasi terlarang, Aksawijaya sudah memikirkan ini, tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ketiga orang itu baru saja mengepung Aksawijaya, ketika seorang kultifator yang berada tepat di depan Aksawijaya tiba-tiba menyadari bahwa sudut bibir Aksawijaya terangkat, menunjukkan sedikit senyum jahat. Tidak baik, baru saja dia berbicara, kabut sudah menyelimuti sekitar, itu adalah wilayah obat raja. Mereka seketika terjebak dalam tekanan dari obat, tertegun, kemudian rasa takut mulai muncul, tekanan dari darah pun muncul. Ini, aura keluarga kerajaan. Namun belum sempat mereka menyadari, sosok Aksawijaya seolah hantu, tiba-tiba menghilang, dan muncul di depan orang lain. Orang ini adalah kultifator jenis pelatihan Ki, pertahanannya relatif lebih lemah, tetapi kesadarannya lebih kuat, saat ini cukup sadar. Ia melihat Aksawijaya mendekat dengan cepat, tetapi tubuhnya sepenuhnya tidak dapat dikendalikan, tatapan dingin itu membuatnya bergetar. Perisai, pusaka spiritual muncul seketika, melindungi di depannya. Namun kemudian ia tidak percaya, melihat Aksawijaya mengayunkan tinjunya, menghantam keras pusaka spiritual itu. Setelah itu, pusaka spiritual itu bahkan dipukul oleh Aksawijaya dengan kekuatan fisik, hancur berantakan. Dalam sekejap, Aksawijaya sudah berada di depannya. Suara Aksawijaya terdengar, jangan mengganggu ku, kau adalah yang pertama. Tinju yang dilapisi dengan api membara, dihantamkan dengan keras, menghantam bagian dada lawan. Lawan merasakan seolah-olah tubuhnya seketika hancur, rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya, simbol spiritualnya langsung hancur. Ia terbelalak, tidak percaya, bahkan sebelum menyerang, ia sudah diatasi oleh manusia ini. Jika bukan karena jimat spiritualnya, di luar sana, ia mungkin sudah dibunuh oleh manusia ini. Tidak peduli bagaimana sosoknya kemudian menghilang, dia telah dikirim keluar dari tempat rahasia itu. Namun, Aksawijaya tidak berhenti, langsung menyerang orang lain, di luar kabut hanya terlihat kabut yang bergulung, mendengar suara ledakan yang besar. Empat sosok berdiri di udara, dengan tatapan yang berkilauan, yaitu Ongen Tosiho dan tiga lainnya, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kabut. Alfian Kariman berkata dengan serius, Aksawijaya ternyata jauh lebih kuat daripada sebelumnya, keempat orang itu tidak tahu diri, langsung terkena serangan. Apakah kita harus turun untuk membantu? Ongen Tosiho sedikit putus asa berkata, tidak ada waktu lagi. Aksawijaya dengan cepat berkelebat, menyerang orang lain, setelah meminum pil kekuatan, Aksawijaya dengan kekuatan yang mengerikan dari api pembakar langit, memegang keuntungan mutlak, memanfaatkan efek obat dari wilayah obat, langsung menggunakan metode terkuat untuk menekan lawannya. Dalam waktu kurang dari tiga menit, sosok ketiga menghilang di dalam kabut, Aksawijaya berhasil mengalahkan tiga orang, mengirim semua lawan ini keluar dari tempat dunia rahasia. Hanya tersisa orang yang sangat kuat itu, yang berhasil menahan serangan Aksawijaya. Efek obatnya semakin memudar, dia tidak bisa mempercayainya, karena kekuatan Aksawijaya meningkat. Dua kali lipat, dia benar-benar bukan tandingannya. Seandainya tidak mengandalkan metode rahasia untuk memperkuat pertahanan, dia mungkin sudah terluka parah dan harus pergi dari sini. Dia sudah mencoba menggunakan jimat teleportasi untuk mundur, tetapi menyadari bahwa ruangnya terlarang, sama sekali tidak bisa mundur. Dia sudah merasakan beberapa aura di udara, dia dan Ongen Toshio adalah lawan lama, jadi sangat peka terhadap aura satu sama lain. Ongen Toshio, cepat datang dan bantu saya, kalian bahkan masih menonton. Ongen Toshio menggelengkan kepala, sebelum kabut ini menghilang, kita tidak mungkin membantu kamu, selamatkan dirimu sendiri. Siapa suruh kalian datang sendiri untuk mati? Tanpa bantuan dari klan kekaisaran, kalian berempat ingin menghadapi dia. Itu jelas meremehkan kita. Pada saat itu, Aksawijaya tiba-tiba tertegun, merasakan aura kuat yang mendekat dengan cepat. Aura itu tidak kalah dengan hanuman sang dewa monyet, sangat mendominasi. Au, suara harimau mengaum menggema di hutan. Detik berikutnya, pohon-pohon terus tumbang, tak lama kemudian sebuah sosok melesat keluar, sangat kuat, bahkan lebih besar daripada Aksawijaya yang berotot. Auranya sudah terkunci pada Aksawijaya, dan langsung melesat ke arah ini. Cakar harimau, dia mengayunkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, energi spiritual yang meluap-meledak, membentuk cakar harimau raksasa di depannya, langsung menerobos kabut. Kabut itu terbelah, sosok Aksawijaya muncul di depan orang banyak. Para kultifator yang melihat dari jauh terkejut, di mana jenius istimewa, kenapa hanya tersisa satu, apakah dia masih ada di kabut lainnya. Sayangnya, kabut segera menghilang, dan tidak ada seorang pun. Aksawijaya dalam waktu singkat, menghadapi empat orang, berhasil mengirim tiga jenius istimewa keluar dari tempat rahasia, sungguh di luar dugaan. Namun kemudian seseorang melihat sosok yang membawa aura harimau dan terkejut. Itu adalah jenius dari klan harimau dewa, berasal dari kekaisaran di wilayah raksasa. Apakah dia datang untuk Aksawijaya? Jika dia bertindak, manusia itu pasti tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Jenius kekaisaran akhirnya bertindak, sayangnya bukan jenius dari wilayah monyet dewa, sungguh disayangkan. Setelah kabut terbelah, Aksawijaya juga melihat siapa yang datang, sosok itu bertubuh manusia dengan kepala harimau, terlihat sangat mengesankan, tetapi bulunya berwarna perak, tampak sedikit familiar. Dia tidak ragu-ragu, langsung melesat ke arah Aksawijaya, dengan aura yang sangat kuat, matanya seperti binatang buas, ganas dan tak kenal ampun. Dia menatap Aksawijaya, seolah-olah menatap buruannya sendiri, tanpa sedih atau senang, dengan cepat mendekat. Aksawijaya tidak bertele-tele, memanfaatkan efek pil kekuatan yang masih ada, langsung menyerang, juga menggunakan teknik kekuatan dewa, dia tidak khawatir, meskipun lawan sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki kekuatan seperti hanoman sang dewa monyet sebelumnya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Pertarungan yang kuat, Aksawijaya menggunakan teknik naga terbang, bertabrakan dengan keras. Bang, keduanya mundur selangkah bersamaan, lalu tanpa ragu bertabrakan lagi. Api aneh menyatu, dua jenis api aneh segera menyatu, dan detik berikutnya, suara ledakan besar menggema, tampak bahwa seluruh tubuh jenius klan Harimau Dewa bersinar perak, terus menahan serangan Aksawijaya. Setelah ledakan, meski warna bulunya sedikit redup, tetapi dia tidak mengalami banyak kerusakan, menunjukkan bahwa bulunya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Saat itu, sosok pria tinggi di belakang Aksawijaya tiba-tiba menyerang, menuju Aksawijaya. Dia memilih untuk melakukan serangan diam-diam, Aksawijaya baru. Saja ingin menghindar, ketika mendengar suara Harimau mengmaom, langsung memaksa sosok itu mundur, jenius klan Harimau Mara berkata, mundur. Tak bisa dipungkiri, dalam hal ini, dia sangat mirip dengan hanoman sang Dewa Monyet, tidak suka bantuan dari anggota klan Kekaisaran. Wajah pria itu berubah, segera mundur dan berkata, Yang mulia, kami datang untuk membunuh manusia ini, jangan sembarangan. Saya tidak bekerja sama dengan orang, tidak mau kehilangan muka. Namun matanya kemudian tertuju pada Aksawijaya, tatapannya berkilau, sungguh tidak terduga ada anomali sepertimu di antara manusia. Tapi manusia tetaplah manusia, hanya makanan. Saat ini, efek pil kekuatan juga sudah hilang, tetapi Aksawijaya sama sekali tidak panik. Hanya jenius klan Kekaisaran, tetapi kekuatanmu jauh lebih lemah daripada kakak Hanoman. Kakak Hanoman, apakah kamu maksudkan monyet mati Hanoman sang Dewa Monyet itu? Belum selesai dia berbicara, suara harimau mengolm terdengar dari jauh, suara itu memang mirip dengan yang sebelumnya. Melihat ke arah suara harimau itu, tampak Hanoman sang Dewa Monyet menunggangi harimau raksasa berbulu perak yang terbang dari jauh. Bab 697, tak ada yang berani menghalangi. Hanoman sang Dewa Monyet tersenyum sambil memegang tongkat panjang, terlihat sangat gagah. Di sampingnya, harimau raksasa berbulu perak tampak mengesankan, itu adalah binatang penjaga yang melindungi obat spiritual di lembah seratus ujian. Pada hari itu, Hanoman sang Dewa Monyet berhasil menundukkan harimau tersebut dan menjadikannya tunggangan, membuatnya terlihat sangat berwibawa saat mengendarainya. Namun, di wajah Aksawijaya terlihat senyuman, karena penampilan harimau raksasa itu ternyata sangat mirip dengan bakat jenius kerajaan di depannya, terutama bulu peraknya yang berkilau, yang tampak sama persis. Hanoman sang Dewa Monyet dari jauh berteriak, Harimau Bau, apakah kamu datang jauh-jauh hanya untuk mengganggu saudaraku? Aku telah mencarikanmu harimau betina, kalian sangat cocok. Sang jenius kerajaan yang berwibawa itu langsung marah, menatap tajam Hanoman sang Dewa Monyet. Monyet Bau, kamu mencari mati. Hanoman sang Dewa Monyet tersenyum dingin, aku mencari mati. Coba lihat siapa yang berkuasa di sini. Jika kamu ingin mengganggu saudaraku, tanyakan padaku dulu. Dia mengeluarkan aura yang langsung menekan bakat dari klan Harimau Dewa, membuat wajah lawan berubah. Dulu, kekuatan mereka seimbang, tetapi sekarang Hanoman sang Dewa Monyet memberinya perasaan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kekuatanmu meningkat begitu pesat? Dia terkejut. Kenapa itu jadi urusanmu? Ayo bertarung denganku, aku akan membuatmu berlutut meminta ampun. Hanoman sang Dewa Monyet mengarahkan tongkatnya ke arahnya, dengan tatapan penuh penghinaan, jelas menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia berhasil memprovokasi sang jenius dari klan Harimau Dewa, namun lawan tidak mengambil tindakan gegabu. Aksa Wijaya tahu bahwa orang ini pasti akan teralikan oleh Hanoman sang Dewa Monyet dan tidak memiliki waktu untuk menghadapinya. Maka, lawannya hanya tersisa satu anggota kerajaan yang kekar. Dia berbalik untuk melihatnya, dan orang itu juga terkejut, berpikir bahwa situasinya tidak baik. Dia langsung berbicara, Dua yang mulia, bukankah sebaiknya kita tenang? Kita semua di sini untuk menghapus orang manusia ini, seharusnya kita bergabung untuk menghadapi dia. Manusia tidak boleh bangkit, ini adalah kesepakatan antara semua ras, jadi harap perjelas urutan prioritas. Hanoman sang Dewa Monyet tertawa dingin, Oh, sejak kapan kamu bisa mewakili semua ras? Di kejauhan, Alfian Karim bertanya kepada Ongen Tosiho dengan suara pelan, apa yang terjadi? Yang mulia ini malah ikut campur lagi, bagaimana kita sekarang? Haruskah kita turun untuk membantu? Ongen Tosiho berkata, Yang mulia dari klan Harimau Dewa akan teralikan, kita berempat ditambah orang itu, lima orang melawan Aksa Wijaya. Menurutmu seberapa besar peluangnya? Sebelum Alfian Karim menjawab, Robert Sunaga langsung berkata, Peluang, peluang apa? Meskipun kita tidak ceroboh, tetap sulit untuk mengatasi Aksa Wijaya. Kekuatan yang dia tunjukkan tadi jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa pengalihan dari para bangsawan, itu tidak mungkin. Demi warisan terakhir, kita sebaiknya tidak ikut campur. Ongen Tosiho mengangguk, Aksa Wijaya memiliki cara yang aneh, tidak tahu apakah dia masih memiliki kemampuan yang belum ditunjukkan. Kita sebaiknya lebih berhati-hati. Tiga orang yang dikirim keluar dari rahasia, itu sama dengan menyerahkan persaingan untuk warisan terakhir, sangat tidak bijaksana. Dalam persaingan untuk warisan terakhir, kita masih memiliki peluang, tidak perlu berjuang sampai mati di sini. Mereka sangat menyadari bahwa Hanoman Sang Dewa Monyet dan Aksa Wijaya sudah bersahabat, apalagi klan Krasuci dan klan Harimau Dewa sudah menjadi musuh Bebu Yutan, jadi dia tidak mungkin membiarkan Aksa Wijaya menjadi sasaran. Di dekatnya, Jesse Buluri dari klan Raja Kupu-Kupu perlahan mendekat, melihat situasi di bawah dengan senyum di wajahnya. Sepertinya aku datang terlambat, melewatkan pertunjukan yang bagus. Ongen Tosiho dan yang lainnya melihatnya dan langsung berkata, kamu tidak akan berpikir untuk bergabung dengan kami sekarang, kan? Dia dengan tegas menggelengkan kepala, maaf, Aksa Wijaya adalah penyelamatku, bagaimana mungkin aku membantu kalian yang tidak punya perasaan untuk melawannya. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Tidak menyangka bahwa di wilayah Asura, selain para bangsawan, hanya ada satu orang jenius istimewa yang datang. Apakah mereka berpikir bisa mengatasi Aksa Wijaya hanya dengan satu orang? Rizik Baja menjawab dengan tenang, bukan hanya satu orang, sudah ada empat yang datang, tiga di antaranya sudah dikirim keluar dari dunia rahasia oleh Aksa Wijaya. Jesse Buluri sedikit terkejut, Oh, apakah kekuatan Aksa Wijaya semakin kuat? Empat orang itu tidak lemah, mengapa mereka begitu mudah dikalahkan? Tidak heran kalian semua tidak membantu. Kami sudah terlambat ketika ingin membantu. Jika kamu bersedia ikut campur, kami bisa membantu dan mungkin bisa mengancam Aksa Wijaya, kata Ongen Tosiho. Jesse Buluri sekali lagi menolak, tidak perlu meyakinkan saya, kalian terus saja, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Setelah itu, Jesse Buluri berteriak kepada Aksa Wijaya yang ada di bawah, Kakak. Masih ada empat orang di atas, kirim mereka keluar juga, agar saat warisan terakhir dibuka, aku bisa memiliki sedikit pesaing. Aksa Wijaya tersenyum, memandang mereka dengan senyum, orang-orang ini adalah lawan lama yang sudah beberapa kali bertarung. Jika mereka ikut bertarung, Aksa Wijaya benar-benar ingin bertarung lagi dengan mereka, agar dia bisa lebih jelas mengukur seberapa besar kemajuannya. Namun melihat reaksi mereka saat ini, jelas bahwa mereka tidak memiliki niat untuk ikut bertarung. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke lawan, sambil tersenyum, sayang sekali orang-orang itu tidak ingin membantu kamu, jadi kamu hanya bisa keluar sendiri. Aksa Wijaya tidak tahu apa ras lawannya, tetapi metode bertarungnya yang seperti binatang tetap teringat jelas di benaknya. Tekanan darah kembali muncul, tatapan dinginnya menggantikan senyum, api ketakutan langsung menyala di tubuh lawan. Teknik lima elemen, serangan api emas yang menggila. Kekuatan lima elemen berkumpul di telapak tangannya, dan cahaya emas terakhir seolah berubah menjadi pedang panjang, yang dengan keras menyerang lawannya. Kuasa Dewa Binatang, sisi lawan tidak mundur, malah menggunakan. Kekuatan langsung menyerang Aksa Wijaya, dua serangan bertabrakan dalam sekejap. Sebuah pil obat langsung hancur, dan terlihat lawan terhuyung-huyung, kakinya menjadi tidak stabil, serangan ini malah menyimpang. Sementara itu, pedang emas Aksa Wijaya langsung menghantam bahu lawan. Benda pelindung spiritual muncul di bahunya, membantu menahan serangan Aksa Wijaya, tetapi efeknya tidak baik, tampak bahwa cahaya pedang itu dengan cepat menghancurkan pertahanan tersebut. Napas lawan sepenuhnya meledak, dengan keras dia menahan serangan ini, tetapi seluruh lengannya rusak parah, sepenuhnya berubah bentuk. Aksa Wijaya tidak memberi ampun, api pembakar langit menyala, segera menyerang lawan, tubuhnya terus berkilau, melaksanakan gerakan dengan sempurna, seolah seluruh tubuhnya menghilang. Pria itu terus berusaha menahan, tetapi sayangnya, ia tetap terdesak mundur dan sama sekali tidak dapat menahan serangan tersebut. Dalam hal kecepatan, ia ditekan oleh Aksa Wijaya, karena adanya formasi penahanan udara, ia sama sekali tidak bisa melarikan diri, akhirnya pertahanannya hancur dan dia dikeluarkan dari dunia rahasia. Empat jenius istimewa bersatu untuk menyerang Aksa Wijaya, dengan kekuatan dan keyakinan besar datang, tetapi tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, pulang dengan tak berdaya. Para kultifator di kejauhan sudah ternganga, mereka tahu sebelumnya tidak bisa memahami mengapa Alfian Karim dan yang lainnya membiarkan Aksa Wijaya mengacaukan dunia rahasia, kini mereka akhirnya mengerti, kekuatan menentukan segalanya. Keluarga kerajaan tidak turun tangan, hanya bergantung pada mereka bertiga, sama sekali tidak bisa menahan Aksa Wijaya, bahkan mungkin akan tertekan oleh Aksa Wijaya dan akhirnya dikeluarkan dari rahasia tempat. Mereka datang ke sini untuk pengalaman dan warisan, dan mereka tidak ingin menghabiskan lebih banyak tenaga pada Aksa Wijaya. Sementara Aksa Wijaya semakin kuat, mereka tidak mengalami banyak kemajuan. Sementara itu, suku Harimau Dewa, meskipun membelakangi Aksa Wijaya, namun merasakan kekuatan yang dikeluarkan Aksa Wijaya saat bertarung, ia sangat paham tentang kekuatan empat jenius istimewa dari keluarga Raja Wilayah Asura, dan kini mereka dikalahkan oleh seorang manusia. Itu sudah cukup membuktikan betapa kuatnya manusia tersebut. Namun, ia lebih khawatir tentang Hanoman Sang Dewa Monyet, napas lawan sudah menguncinya, bisa menyerang kapan saja. Saat itu, terdengar suara Aksa Wijaya di belakangnya. Saudara Hanoman, apakah kau ingin aku membantumu menyingkirkan dia? Aksa Wijaya tanpa ragu, ini juga merupakan keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Suku Harimau Dewa mengangkat alisnya, jika Aksa Wijaya dan Hanoman Sang Dewa Monyet bergabung, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, mungkin hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Namun, jawaban Hanoman Sang Dewa Monyet membuatnya merasa lebih tenang, urusanku dengan Harimau Tua ini, kau tidak perlu ikut campur, sibukkan dirimu dengan urusanmu, saat pewarisan akhir, aku jamin dia tidak akan ada satupun yang akan menimbulkan masalah bagimu. Meskipun begitu, Aksa Wijaya segera mendengar pesan suaranya, suku Harimau Dewa ini tidak boleh dianggap remeh, setelah kau mengusik mereka, di dunia luar sulit untuk memastikan tidak akan menjadi target suku ini. Menjadi target keluarga raja dan keluarga kerajaan itu sama sekali bukan konsep yang sama. Aksa Wijaya tidak menyangka Hanoman Sang Dewa Monyet mempertimbangkan begitu banyak, ia membalas dengan ucapan terima kasih, kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada yang lainnya, berbalik dan pergi, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, mereka melihatnya menghilang dari pandangan. Ongen Toshio dan yang lainnya segera berpisah, tidak lama lagi pewarisan. Akhir akan dibuka, mereka akan berlatih beberapa hari di dekatnya, dalam waktu ini mereka tidak akan mengganggu Aksa Wijaya. Dua jenius kerajaan pasti akan bertempur, kata-kata Hanoman Sang Dewa Monyet kepada Aksa Wijaya didengar jelas oleh semua orang, mereka mengerti bahwa mereka pasti telah bersekutu. Sementara itu, di pintu masuk rahasia tempat, semua ahli dari suku luar terdiam. Dalam waktu singkat, jenius khusus dari keluarga raja yang datang untuk mendukung dari wilayah Asura telah sepenuhnya diusir dari rahasia tempat, setiap orang terluka parah. Senior Aldi Gajayan dan yang lainnya melihatnya, mereka juga sedikit terkejut. Setelah mereka bangun, mereka langsung menceritakan situasi saat itu, yang membuat para ahli terdiam. Kekuatan si jenius manusia melampaui empat jenius istimewa, mungkin tidak kalah dari dua jenius kerajaan, dan jenius klan keras suci ternyata memilih untuk berteman dengan manusia, ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak mereka duga. Kini, Taril Esmana sudah bangkit dari efek sampingnya dan telah dikeluarkan oleh Senior Sandiko. Senior Aldi Gajayan dan yang lainnya bertanya tentang pengalamannya sepanjang jalan, Taril Esmana jelas sedikit emosional, menanyakan apakah ada kabar tentang Aksawijaya. Ketika mengetahui bahwa Aksawijaya membantunya dan mengeluarkan ratusan suku luar dari rahasia tempat, ia sangat terharu. Mengetahui bahwa Aksawijaya tidak apa-apa, ia merasa tenang. Mengingat semua yang Aksawijaya lakukan bersamanya, dengan kuat dan agresif, apapun lawannya, Aksawijaya akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Empat jenius istimewa bersatu melawan Aksawijaya, tetap mengalami kekalahan, berimbang dengan jenius kerajaan dari klan Kerasuci, saling menganggap sebagai saudara, sepenuhnya mengubah posisi manusia. Siapa yang berani menargetkan Aksawijaya lagi di dalam dunia rahasia? Saat mengatakan ini, mata Taril Esmana bersinar, berjalan bersama Aksawijaya membuat rasa percayanya meningkat, seolah ia bisa melihat kebangkitan manusia tidak akan jauh lagi. Tentu saja Senior Aldi Gajayan dan yang lainnya sangat senang, tetapi dibalik kebahagiaan itu ada kekhawatiran, dengan kekuatan Aksawijaya yang begitu kuat, ia pasti akan menjadi target keluarga raja, jalan ke depan tidak akan mudah. Namun, munculnya seorang jenius seperti ini di antara manusia adalah hal yang sangat beruntung, selama Aksawijaya dapat berkembang, di masa depan dia pasti akan menjadi seorang ahli super, melampaui Senior Aldi Gajayan dan Senior Sandiko, mencapai tingkat Raja Iblis, yaitu level Abhimanyu, maka manusia pasti akan bangkit. Bab 698, nama terkenal, Taril Esmana duduk di sebelah dua orang itu, dengan serius memulihkan tenaganya dan merenungkan peningkatan yang didapatkannya selama waktu ini. Sebelumnya, ketika mengikuti Aksawijaya, dia tidak punya waktu untuk berhenti dan merenungkan pencapaiannya, jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Beberapa ahli dari kerajaan yang jauh memusatkan perhatian pada dirinya. Dalam perjalanan ini, dia berhubungan paling dekat dengan Aksawijaya dan mengetahui banyak rahasia. Jika dia bisa berkolaborasi, dia bisa langsung mengetahui banyak hal tentang Aksawijaya. Sayangnya, Senior Aldi Gajayan dan rekannya berada di samping, sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Namun, kondisi luka dari empat jenius istimewa itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bertarung Aksawijaya. Mereka harus mempertimbangkan untuk menyampaikan berita ini kembali kepada masing-masing klan dan melihat rencana para pemimpin, mengingat bahwa umat manusia bukan lagi ras yang bisa diperlakukan sewenang-wenang seperti dulu. Di dalam dunia rahasia, dua jenius dari kerajaan pada akhirnya bertarung satu sama lain, tetapi tidak ada pemenang. Yang ditentukan, karena di dekat lokasi pertarungan mereka, seberkas cahaya harta muncul, entah siapa yang telah membuka tempat harta tersebut. Awalnya, orang-orang mengira bahwa mereka akan menunggu pembukaan warisan akhir di sekitar sana, tetapi tidak disangka-sangka tempat harta muncul pada saat ini. Hal ini tentunya menarik perhatian banyak orang, bahkan Hanuman Sang Dewa Monyet pun tidak sempat menyelesaikan pertarungannya dengan lawan dan segera pergi ke sana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan, karena tempat harta seperti ini jarang muncul. Namun, kemunculan tempat harta ini pasti akan menjadi arena pertarungan bagi para murid dari berbagai klan. Beberapa orang melihat sosok Aksawijaya dan memastikan bahwa dia juga masuk ke dalam tempat harta tersebut. Namun, sampai saat ini, tidak ada lagi yang berani mengatakan untuk mengusir Aksawijaya keluar dari rahasia, karena mereka semua tahu bahwa setidaknya untuk sekarang, tidak ada yang mampu melakukannya. Setelah Aksawijaya masuk ke dalam tempat harta ini, dia langsung membuka bagian kitab alkimia dengan teliti merasakan bahan-bahan langka di sekelilingnya. Buah Dewa yang tertekan dalam bagian alkimia sudah jauh lebih tenang sekarang. Setelah Sudipangla siang pulih, dia akan menyerahkan ramuan ini kepadanya dan melihat apakah klan obat spiritual ini benar-benar seperti yang dikatakan dalam legenda, bisa membuat semua ramuan herbal bersikap ramah padanya dan tidak melawan. Aksawijaya merasa senang, kualitas tempat harta ini sangat baik, dan dalam jangkauan pengamatannya terdapat beberapa ramuan berkualitas tinggi. Kali ini, dia tidak berniat untuk bersaing, tetapi lebih memilih untuk tenang dan mengumpulkan ramuan. Hitung-hitung waktu, dalam waktu dekat, warisan akhir akan dibuka, dan disitulah tempatnya untuk bersaing. Tingkatan Aksawijaya sudah mulai longgar. Jika dia benar-benar bisa mencapai terobosan setelah meninggalkan dunia rahasia ini, ramuan yang dia butuhkan juga harus diperbarui, yang memerlukan banyak bahan untuk mendukungnya. Ramuan unik yang ada padanya sudah sangat sedikit. Sebelum meninggalkan benua Asia, dia sudah menyerahkannya kepada Maya Sudiro. Tujuh anak kecil itu tidak akan dia sakiti. Meskipun rumput penghubung langit memiliki kualitas yang baik, Aksawijaya tahu bahwa itu masih dalam proses evolusi. Jika kekuatan spiritualnya dihancurkan, itu tidak akan menguntungkan evolusinya. Jadi, ramuan tinggi yang dapat digunakannya hanya satu yang bisa berubah bentuk dan satu lagi adalah buah dewa yang baru saja didapatnya di lembah seratus ujian. Saat ini, dia hanya ingin dengan tenang menjadi seorang apoteker, dan sesekali masuk ke dalam harta spiritual gua langit untuk melihat kondisi Sudi Pangla Siang. Sudi Pangla Siang, karena kehilangan energi banyak sekali, mengalami luka yang parah, setara dengan luka dari serangan meridian, meskipun tidak mematikan. Namun, dia perlu waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri, sehingga tubuh dan tingkatannya secara bertahap kembali ke puncaknya. Perlu dicatat bahwa Sudi Pangla Siang adalah seorang apoteker tingkat langit, dan dia memiliki kemampuan yang baik di bidang apoteker. Kali ini, Aksawijaya benar-benar menemukan seorang asisten yang baik, baik dalam pertarungan maupun dalam hal apoteker, yang bisa sangat membantunya. Setelah beberapa waktu pemulihan, kondisi tubuhnya sudah membaik, dan kini dia bisa bangkit. Ketujuh anak kecil itu mengelilinginya setiap hari, dan hanya akan kembali ketika melihat Aksawijaya. Melihat Aksawijaya, Sudi Pangla Siang berdiri dan berkata, Tuan Muda, mengapa ramuan Anda memiliki efek yang begitu kuat dan kualitasnya mendekati sempurna? Apakah ini karena resepnya? Itu adalah detail saat meramu. Nanti setelah kau pulih sedikit, kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Saya juga ingin melihat sejauh mana kemampuan alkimia dari suku kalian, jawab Aksawijaya. Dalam belajar apoteker, Aksawijaya selalu bersikeras. Dia selalu berdiskusi dengan apoteker tingkat langit yang baru dikenal, berharap bisa saling melengkapi dan membuat jalur apotekernya lebih maju. Sudi Pangla Siang tersenyum dan berkata, Dengan kualitas ramuan ini, kemampuan Tuan Muda dalam bidang apoteker seharusnya lebih tinggi dari saya. Saya sangat penasaran, siapa sebenarnya ahli yang dapat melahirkan murid seperti Tuan Muda ini. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan kemampuan apoteker bahkan lebih kuat. Apoteker tingkat langit seumuran ini mungkin sulit ditemukan, bukan? Aksawijaya menjawab, tidak perlu terlalu mempermasalahkan itu. Saya tidak ingin mengetahui masalah lumu, dan mulai sekarang, lakukan saja sesuai dengan aturan saya. Selama kau memulihkan tubuhmu, cukup bantu saya mengurus kebun ramuan. Setelah itu, sebuah cahaya kemasan muncul di tangannya, di dalamnya samar-samar tersegel sesuatu. Pelan-pelan menjadi jelas, itu adalah sebuah pohon kecil, di atasnya berbuah satu buah. Sudi Panglasian terlihat terkejut, buah dewa. Ini adalah ramuan yang sangat langka, tetapi seharusnya ada satu di tempat saya yang tersegel. Saya sudah merasakan energinya. Aksawijaya mengangguk, kau benar, ini adalah pohon yang ada di lembah seratus ujian, dan sekarang saya serahkan kepadamu. Sudi Panglasian mengambil ramuan itu, dan terlihat bahwa ramuan yang sebelumnya agak berjuang kini sangat patuh di tangannya Sudi Panglasian. Dia tidak melepaskan kekuatan khusus apapun, ini benar-benar aneh. Setelah itu, Aksawijaya juga mengeluarkan beberapa ramuan yang baru didapatnya dan membiarkan Sudi Panglasian mengelolanya. Dia meninggalkan harta spiritual buah langit dan melanjutkan untuk mengumpulkan ramuan. Di dunia rahasia ini, perselisihan tak pernah berhenti, selalu ada pertempuran, dan banyak sekali benda berharga di sini, seperti hewan spiritual dan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setiap kali para murid dari berbagai ras melihat Aksawijaya, mereka memilih untuk menghindar. Meskipun ada orang yang terus menyebarkan keberadaannya, selama tiga hari tidak ada satu orang pun yang berani membuat masalah dengannya. Ini membuktikan bahwa dua pertempuran sebelumnya telah benar-benar membuatnya dihormati. Tidak ada yang berani mencari masalah padanya saat ini. Sementara itu di benua Asia, berita tentang Aksawijaya yang menuju ke dunia besar sudah bukan rahasia lagi di kalangan ahli papan atas di benua ini. Tidak ada rahasia yang bisa benar-benar tersembunyi, kabar itu terus menyebar, dan berbagai kekuatan juga mendapatkan informasi tersebut. Baru saat itu orang-orang mengerti mengapa Aksawijaya menghilang begitu lama kali ini. Beberapa orang mengagumi keberanian Aksawijaya. Mereka berjaga setiap hari untuk mencegah invasi ras asing, tetapi tidak banyak yang benar-benar berani membalas serangan. Aksawijaya berperan penting saat invasi ras asing di dinasti Nusantara, bahkan dua orang pengawal pribadinya membunuh musuh di semua penjuru. Aksawijaya pergi ke dunia besar bukan hanya untuk melatih dirinya sendiri, tetapi orang-orang menduga dia ingin menyelesaikan masalah dari akar permasalahan. Namun, lebih banyak orang yang berpikir bahwa Aksawijaya telah terlalu berani dan gegabuh. Apa bedanya pergi secara sembarangan ke dunia besar dengan mencari kematian? Meskipun dia adalah seorang jenius, hampir tak terkalahkan di antara generasinya, tetapi pada tingkatan apa dia sekarang? Di mata para ahli sejati, dia tidak lebih kuat dari semut. Musuh-musuh Aksawijaya tentu saja bersorak gembira setelah mendengar berita ini. Mereka berharap Aksawijaya tidak pernah kembali, dan jika dia tewas di dunia besar, itu akan menjadi skenario yang paling sempurna. Di antara generasi muda, setelah Aksawijaya pergi, banyak bakat unggul yang bermunculan, dan Hera Pancawati muncul sebagai yang paling menonjol. Dia selalu berlatih di luar, dan kekuatan serta tingkatannya terus meningkat. Awalnya, dia berniat mengadakan kompetisi untuk memperebutkan gelar pemuda terhebat, tetapi tidak disangka muncul seorang pemuda misterius yang bertarung dengannya hingga berakhir imbang, sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Kemunculan pemuda ini memaksanya untuk menunda rencana tersebut. Farid Salakan dan yang lainnya berlatih bersama tanpa takut pada siapapun di generasi mereka. Mereka tidak menjadi malas hanya karena Aksawijaya pergi, malah semakin fokus. Mereka sangat menyadari bahwa ketika Aksawijaya kembali suatu hari nanti, kekuatannya pasti akan sangat mengerikan. Persaingan di dunia besar tentu tidak sebanding dengan benua Asia. Maya Sudiro berhasil menembus tingkat baru, melangkah ke tingkat alam jiwa agung, dan ini sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Aksawijaya sebelum pergi, sehingga dia dapat menghindari jalan yang salah dan berhasil menembus, meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Ditambah lagi dengan harta spiritual Gua Langit yang ditinggalkan oleh Aksawijaya, Maya Sudiro berlatih di dekat akar dewa dan mendapatkan nutrisi dari energi spiritual tersebut yang mempercepat kemajuannya dan memberinya afinitas yang lebih baik terhadap teknik alkimia. Ini sangat memengaruhi jalan alkimianya, dan inilah alasan mengapa Aksawijaya meninggalkan harta spiritual Gua Langit untuknya. Sebelum pergi, Aksawijaya sudah memberitahu Kepala Akademi Marcel Judika tentang waktu invasi ras asing. Berita ini juga mulai menyebar ke para pemimpin berbagai kekuatan. Mereka harus bersiap lebih awal, seperti yang dilakukan saat invasi dinasti Nusantara, agar bisa merespons dengan cepat, karena jika tidak, kerugian yang terjadi akan sulit dihitung. Selama beberapa hari terakhir, Master Kasino Baiduri menjamu seorang ahli manusia yang datang bersama seorang wanita cantik dan seorang anak kecil yang ceria. Pria itu tersenyum lebar, meski ada dua luka di wajahnya, suasana hatinya tetap baik. Wanita itu dengan tenang menggendong anaknya, melihat kedua pria itu minum dan berbicara, tanpa mengganggu. Adikku yang satu itu pergi ke dunia besar. Dia benar-benar suka berpetualang. Jika aku masih muda, aku juga ingin pergi dan bertarung di sana, tetapi sayangnya, sekarang tidak ada kesempatan lagi. Master Kasino Baiduri tersenyum dan berkata, anak itu tumbuh terlalu cepat, aku juga menyesal karena pernah berjanji untuk membiarkannya pergi ke dunia besar. Jika dia tinggal di sini dan tumbuh dengan stabil, suatu hari nanti dia pasti akan menjadi ahli besar, mungkin kontribusinya terhadap dunia kita akan lebih besar. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, tetapi lampu jiwanya masih menyala, jadi seharusnya dia baik-baik saja. Jika Aksawijaya ada di sini, dia pasti akan mengenali identitas pria itu. Bukan orang lain, dia adalah Erik Badas. Dia datang ke benua Asia bersama istri dan anaknya sesuai dengan petunjuk Aksawijaya hari itu, dengan tujuan sederhana, berpetualang sambil mencari ahli untuk bertarung. Dia dan Master Kasino Bayduri bertarung satu sama lain, dan mereka menjadi akrab setelah pertempuran itu. Setelah mengetahui identitasnya, Master Kasino Bayduri tentu saja ingin menjalin hubungan baik dengannya, dan kekuatan bertarung Erik Badas memang pantas disebut sebagai yang terbaik di benua selebes. Meski sedikit lebih unggul dari Master Kasino Bayduri, mereka tidak menentukan pemenangnya dan keduanya merasa senang. Master Kasino Bayduri juga berjanji untuk memperkenalkannya kepada kultifator lain yang selevel dengannya, yang membuat Erik Badas sangat senang. Setelah mengetahui jumlah ahli di benua Asia, dia pun terkejut. Tidak bisa dipungkiri bahwa benua Asia penuh dengan orang-orang berbakat, jumlah ahlinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan benua selebes. Namun, bagi Erik Badas, ini adalah kabar baik, karena dia memang datang untuk melatih diri. Urusan di benua selebes sudah diatur dengan baik, dan untuk sementara waktu, dia tidak berencana untuk kembali. Setelah tinggal beberapa hari di Villa Bukit Doda, dia berencana mengunjungi keluarga Wijaya, untuk melihat seberapa kuat-kekuatan yang mampu melahirkan seorang jenius muda seperti Aksa Wijaya. Bab 699, Kesengsaraan di Rumah Keluarga Wijaya Di rumah keluarga Wijaya, Raja Langit dan Raden Wijaya sedang berbincang dalam ruangan, wajah mereka tampak muram. Mereka sudah sampai di mana? Sejauh mana kemampuan orang itu sekarang? Wajah Raden Wijaya serius, beberapa mata-mata kita sudah dibunuh, mereka sudah masuk ke wilayah Nusantara, dan kali ini mereka datang langsung ke rumah keluarga Wijaya. Orang itu sudah setengah langkah masuk ke dalam alam hukum dewa. Jika kita berdua bergabung, kita jelas masih bukan lawan dia. Saya tahu akan ada hari seperti ini, tetapi tidak menyangka datangnya begitu cepat. Kirim orang untuk memberi tahu Marcel Judika, agar dia menjauhkan yang mulia. Yang mulia tidak boleh terlibat, menambah orang lain juga tidak ada gunanya. Raden Wijaya merasa agak sulit, walaupun saya mengerti maksudmu, tetapi jika dia tidak tahu tentang hal ini, rasanya tidak tepat. Apakah kita tidak seharusnya mencari bantuan? Keluarga Kuno Wijaya dan Klan Pertarungan Seribu bisa membantu. Hitung-hitung waktu, seharusnya masih sempat. Bahkan jika terlambat, kita bisa bertahan beberapa hari, cukup bagi mereka untuk tiba. Dani Wijaya menggelengkan kepala, jika orang itu sekarang sudah setengah langkah masuk ke alam hukum dewa, jika yang mulia terlibat, itu bisa mengguncang fondasi kekaisaran. Apa yang terjadi di masa lalu, harus diselesaikan oleh keluarga Wijaya sendiri, jangan tarik mereka ke dalam masalah. Raden Wijaya tidak setuju, kita juga hanya untuk kepentingan masing-masing. Dulu, ketika kita ingin mendirikan dinasti, sekte-sekte yang tidak mau bekerja sama harus diusir dari Nusantara. Kita tidak membasmi semuanya sudah cukup berbelas kasih, tetapi meskipun kita ingin membasmi semuanya, beberapa ahli dari sekte Malam Putih bisa dengan mudah melarikan diri. Saya tidak menyangka kecepatan peningkatan Martin Luwuk bisa begitu menakjubkan, sekarang dia bahkan sudah setengah langkah masuk ke alam hukum dewa. Dulu saya sudah merasa dia tidak biasa, ternyata benar seperti yang saya duga. Sudah terlambat untuk membahas itu, saya tidak berniat memberitahu klan kuno Wijaya lagi, tetapi hitung waktu sudah tidak sempat. Sekarang tujuan utama adalah menjauhkan yang mulia, dia tidak boleh terlibat. Jika tidak, sekte Malam Putih pasti akan menargetkan kerajaan Nusantara. Dia tidak tahu kapan dia akan memasuki alam hukum dewa, kerajaan Nusantara tidak bisa menghadapi lawan sekuat itu. Dulu, keluarga Wijaya yang menyerang sekte Malam Putih, sekarang ini adalah akibatnya, keluarga Wijaya harus menanggungnya. Raden Wijaya mendengar kata-kata ini dengan pasrah, seandainya Aksa Wijaya ada di sini, dengan jaringan relasinya, seharusnya dia bisa menemukan kultifator yang bisa membantu. Misalnya, seorang ahli seperti Master Kasino Bayduri, satu orang saja sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang kita hanya bisa mencari klan pertarungan seribu. Tidak ada waktu lagi, siapkan semua kultifator yang berada di atas alam jiwa agung di rumah untuk mengikuti kita keluar dari kota. Paman, segera beritahu Marcel Judika, agar dia memastikan menjauhkan yang mulia. Keesokan harinya, Marcel Judika mengundang atgas luhur Wiratama untuk minum, semua berjalan normal di ibu kota, tetapi sekelompok orang diam-diam meninggalkan ibu kota, dipimpin oleh Dani Wijaya. Setelah meninggalkan ibu kota, Dani Wijaya bergerak ke selatan, Raden Wijaya berada di sampingnya. Saya sudah mengirim pesan ke klan pertarungan seribu, paling lambat dalam tiga hari mereka akan tiba. Semua ini salahmu karena tidak membiarkan kita mengatur lembah teleportasi. Untuk apa membahas hal itu? Kita harus bertahan dulu. Sejak kita keluar dari keluarga kuno Wijaya, klan pertarungan seribu tentu tidak boleh terlalu dekat. Tidak tahu berapa banyak ahli dari sekte malam putih yang datang. Jika tidak ada yang ikut campur, hanya ada satu orang dari alam hukum dewa, yaitu Martin Luho. Kali ini mereka tidak mengumumkan, tetapi sepanjang jalan hanya menekan murid keluarga Wijaya, bisa dilihat bahwa mereka ingin memberi kita pelajaran, jadi kali ini kita harus sangat berhati-hati. Dua jam kemudian, di sebuah tanah lapang yang datar, samar-samar terlihat beberapa puing reruntuhan, tidak tahu sudah berapa lama yang lalu, tempat ini seharusnya merupakan kumpulan bangunan. Sekelompok orang berdiri di sini, seorang pria parubaya yang memimpin tampak merenung, seolah mengingat sesuatu. Beberapa pria di sekelilingnya berjongkok di tanah, meletakkan tangan mereka di permukaan, seolah merasakan tanah ini. Seorang pria bertopeng berbicara, Martin Luho, dulu tempat ini adalah reruntuhan milik sekte malam putih. Ketika keluarga Wijaya menyerbu tempat ini, mereka menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Mengapa kamu memilih tempat ini untuk menyerang keluarga Wijaya? Dengan kekuatanmu ditambah bantuanku, kita bisa langsung membunuh hingga ibu kota, menghancurkan keluarga Wijaya. Jika Adgas Luhur Wiratama berani membantu, kita bisa menggulingkan kerajaan Nusantara ini dan mengembalikan tempat ini menjadi wilayah Nusantara. Waktu itu, kamu bisa membangun kembali sekte malam putih tanpa masalah. Martin Luho menatapnya dengan tenang dan bertanya, apa urusanmu dengan keluarga Wijaya? Mengapa kamu yang mencari kerjasama dengan saya, tetapi sampai sekarang tidak berani menunjukkan identitasmu? Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Saya juga punya dendam dengan keluarga Wijaya, tetapi saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya, bahkan bekerja sama dengan kalian juga tidak bisa. Ini bukan karena saya tidak mempercayai Anda Martin Luho, tetapi karena identitas saya yang khusus. Martin Luho jelas sedikit meremehkan, khusus. Siapa tahu di saat-saat kritis kamu akan melarikan diri. Apakah ibu kota semudah itu untuk disusupi? Saat formasi dibuka, bahkan saya pun tidak bisa keluar. Tujuan saya adalah keluarga Wijaya, jangan cari masalah untuk saya. Orang bertopeng itu tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah utara, targetmu sudah datang. Para kultifator di samping Martin Luho segera berdiri, berdiri di samping Martin Luho dan melihat ke arah utara, para kultifator keluarga Wijaya perlahan mendekat, dipimpin oleh Raja Langit Dani Wijaya. Kedua pihak berdiri tegak, terpisah oleh jarak lebih dari 10 meter. Dani Wijaya langsung membuka suara, Martin Luho sudah lama tidak bertemu. Orang itu menjawab, Dani Wijaya, Oh tidak, sekarang orang-orang memanggilmu Raja Langit. Sayang sekali peningkatan kemampuanmu sangat lambat. Apa yang kamu lakukan dengan semua pikiranmu? Sangat mengecewakan. Setelah mengucapkan itu, dia terdiam sejenak, lalu tertawa dingin, Apakah kamu tidak tahu bahwa kerajaan ini dibangun di atas kekuatan? Keluarga Wijaya melemah, Nusantara akan hancur. Dani Wijaya tidak terpengaruh oleh emosinya. Kerajaan Nusantara telah berdiri selama bertahun-tahun, segala sesuatunya stabil di dalamnya. Mengapa kamu kembali sekarang? Apakah untuk bersaing dengan keluarga Wijaya sekali lagi? Saat itu, pria bertopeng itu langsung berkata, Dani Wijaya, kau banyak bicara sekali. Dengan begitu banyak orang di sini, tentu saja kita harus berperang. Mengingat kau telah membawa banyak petinggi dari kediaman Wijaya, maka tidak ada satupun dari mereka yang boleh pergi. Satu kalimatnya langsung membakar semangat bertarung kedua belah pihak. Meskipun jumlah petarung di kediaman Wijaya lebih banyak, kekuatan utama mereka berada dalam posisi yang sangat lemah. Dani Wijaya telah memperhatikan pria bertopeng itu sebelumnya, seorang kultifator tingkat alam spiritual dewa. Meskipun tidak terlalu kuat, kehadirannya akan mengubah keadaan pertempuran secara drastis. Petinggi dari kediaman Wijaya ini akan ditekan secara signifikan, sehingga keuntungan jumlah mereka akan hilang. Apalagi, dia dan Raden Wijaya bekerja sama, jelas bukan lawan bagi Martin Luwuk yang terlalu kuat. Dia datang untuk menghadapi tantangan bukan karena percaya diri, tetapi karena tidak ingin melibatkan kerajaan Nusantara dan mengaitkan anak-anak kediaman Wijaya. Martin Luwuk berkata dengan suara keras, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah, kau Dani Wijaya harus bunuh diri di sini, dan aku akan segera pergi dengan orang-orangku. Pria bertopeng di samping segera berkata, satu orang Dani Wijaya tidak cukup. Mereka yang dahulu membuat sekte malam putih hancur, setidaknya Raden Wijaya harus ikut mati. Jika tidak, tidak ada satupun yang boleh pergi, dan kita juga akan meratakan kediaman Wijaya agar mereka tidak bisa bangkit selamanya. Dari kerumunan di pihak kediaman Wijaya, seseorang tertawa dingin, kediaman Wijaya berasal dari klan kuno Wijaya, apakah kalian pikir bisa mengganggu kami? Kami adalah kultifator mandiri, tinggi gunung dan jauh dari kekuasaan, klan kuno Wijaya tidak dapat berbuat apa-apa kepada kami. Martin Luwuk melihat Dani Wijaya dan yang lainnya dengan tenang, Dani Wijaya, apakah kau sekarang mulai menggunakan klan kuno Wijaya untuk menekan orang? Ini sangat diluar harapanku, tapi ini tidak ada gunanya. Bagiku, musuhku adalah kediaman Wijaya, kami tidak khawatir tentang balasan dari klan kuno Wijaya. Dani Wijaya tertawa dingin, klan kuno Wijaya, jika aku ingin mengandalkan klan kuno Wijaya untuk menekanmu, mengapa aku memberi kesempatan untuk bicara? Masalah hari ini harus diselesaikan seperti ini. Apakah kamu Martin Luwuk merasa sedikit terlalu berani? Martin Luwuk dengan sedikit meremehkan berkata, hanya ada satu jalan. Namun, apa yang dia katakan tidak penting. Aku hanya ingin nyawamu. Kehilangan satu Raja Langit Wijaya, kediaman Wijaya akan selamat. Meskipun ada sedikit pengaruh pada kerajaan Nusantara, itu bukan hal yang tidak bisa diterima. Keputusan ada padamu. Sebuah bendera formasi langsung ditancapkan di tanah, mengunci ruang di sekitar, sehingga tidak dapat menggunakan jimat spiritual untuk melarikan diri. Mereka jelas telah membuat persiapan matang dan tidak ingin Dani Wijaya dan yang lainnya pergi. Raden Wijaya dengan marah berkata, Martin Luwuk, kau agak terlalu melampaui batas. Berapa banyak orang yang kau bunuh dari Nusantara di masa lalu? Kami menembus Sekte Malam Putih tetapi membiarkan kalian pergi, tidak membunuh semua. Kini kau melakukan hal seperti ini. Apakah kau tidak berbicara tentang keadilan? Kekuatan adalah segalanya. Sekarang apa gunanya membicarakan semua ini? Dani Wijaya harus mati. Hanya dengan begitu aku bisa membalas dendam untuk Sekte Malam Putih. Saat itu, dua sosok terbang turun dari udara, melihat kedua belah pihak yang bertarung dengan senyuman di wajah mereka, sama sekali tidak terpengaruh oleh keduanya. Seorang pria dan seorang wanita, seperti pasangan dewa, tetapi wanita itu menggendong seorang anak kecil yang matanya yang besar berkedip-kedip melihat semua orang. Kedua orang ini membuat kedua pihak tertegun sejenak, karena kekuatan mereka membuat mereka terkejut. Dani Wijaya adalah kepala kediaman Wijaya. Tanya pria itu langsung. Dani Wijaya mengangguk, sebagai respons, tetapi matanya waspada, merasakan tekanan yang besar. Pria itu tersenyum dan menoleh ke Martin Luwuk, kau ingin Dani Wijaya mati. Martin Luwuk langsung berkata, siapapun dirimu, masalah antara aku dan kediaman Wijaya tolong jangan terlibat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika begitu, masalah ini akan aku tangani. Setelah itu, dia tersenyum, sudut bibirnya terangkat, matanya menunjukkan kepercayaan diri yang absolut. Wanita di sampingnya berkata dengan nada tidak senang, kau harus lebih rendah hati, ini bukan wilayah kita. Jika Aksa Wijaya ada di sini, dia pasti akan mengenali identitas mereka, yaitu pasangan Erik Badas dan Jamili Sadik, serta anak angkatnya. Mendengar peringatan dari istrinya, Erik Badas mengangguk, lalu berkata kepada Dani Wijaya, ini adalah wilayahmu, kau yang menentukan, apakah kau ingin menghabisi mereka? Dani Wijaya terkejut, sama sekali tidak menyangka bahwa pihak lawan akan berkata demikian, ini benar-benar mengejutkan. Perlu diingat, siapa itu Martin Lu? Dia adalah seorang ahli yang telah menginjak setengah langkah ke dalam alam hukum dewa. Tiba-tiba muncul orang ini, yang langsung ingin membunuh lawan. Dani Wijaya berkata, terima kasih atas niat baikmu, tetapi aku tidak mengenalmu, dan tidak ingin kau terlibat dalam urusan ini. Nanti jika ada masalah, itu bukan yang aku inginkan. Eric Badas tersenyum, tenang dan tidak tegang, tidak masalah, aku tidak takut masalah. Adikku tidak ada, ada orang jahat yang mengganggu, tentu saja aku harus membantu. Jika dia ingin membunuhmu, maka aku akan membantumu membunuhnya. Hanya seorang kultifator tingkat alam spiritual dewa, aku juga ingin melihat seberapa hebat kemampuannya. Eric Badas bukanlah orang yang takut berperang, dia juga sangat tegas dalam bertindak, tidak mempertimbangkan terlalu banyak, langsung memilih cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah, tidak akan ragu-ragu. Bab 700, Perasaan Manusia. Di samping Eric Badas, sang istri juga terlihat santai, seolah tahu apa yang akan dilakukannya, langsung berbalik dan memeluk anaknya, perlahan pergi menjauh. Tanpa ada kata-kata tambahan, Eric Badas langsung menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di depan Martin Luo, dengan tatapan penuh semangat bertarung. Kau bisa menahan lima seranganku, aku akan membiarkanmu pergi. Petir mengamuk, petir terkurung di kedua tinjunya, kemudian dengan kecepatan yang mengerikan, terus-menerus menghantam tubuh Martin Luo. Jeledar, jelegar, serangkaian kilatan petir mengguncang tubuh Martin Luo, membuatnya tidak dapat bereaksi. Perisai spiritual melindungi tubuhnya, namun dihancurkan oleh satu pukulan, petir itu membuat gerakannya melambat, tidak bisa melarikan diri, dan ketika ingin membalas, ia mendapati serangan lawan datang bertubi-tubi, tanpa jeda. Saat itu, seorang pria bercadar di sampingnya berkedip, menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi ia cepat bereaksi, tiba-tiba bergerak menuju Jamili Sadik yang sedang menggendong anak. Selama ia bisa menaklukkan Jamili Sadik, orang hebat ini pasti tidak akan berani melanjutkan serangan, karena ia datang bersama Martin Luo. Jika sesuatu terjadi pada Martin Luo, gilirannya akan segera tiba. Raden Wijaya yang telah kembali sadar, melihat situasi ini, segera berteriak, hati-hati. Terlihat Jamili Sadik perlahan berbalik, sementara pria bercadar itu sudah berada di belakangnya, dengan cepat menusukan belati ke arahnya. Jamili Sadik memancarkan cahaya dingin dari matanya, dan dalam sekejap, pria bercadar itu merasakan guncangan hebat, sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan melanda seluruh tubuhnya, lalu ia secara naluri berhenti. Kemudian ia merasakan kesegaran di lehernya, seolah ada sesuatu yang melintas di lehernya, setelah itu kesadarannya mulai kabur, kakinya terhuyung-huyung, belum sempat mundur dua langkah, ia sudah terjatuh ke tanah, dan nyawanya cepat menghilang. Satu serangan mematikan, wanita yang membuat sekte malam putih ketakutan ini sungguh kuat. Mereka sama sekali tidak berani membayangkan, Jamili Sadik memandang dingin orang yang sekarat di tanah, matanya berkilau, aroma yang aneh. Sementara itu, Eric badas terus menghantam Martin Luhuk tanpa ampun. Setelah satu serangan, diikuti tiga serangan berturut-turut, tinjunya menghantam dengan kekuatan luar biasa, membuat Martin Luhuk merasa tidak tahu bagaimana cara melawan balik. Aura kuat yang tanpa sengaja dilepaskan lawan membuatnya merasa putus asa, itu adalah aura super kuat dari tingkat alam jalan hidup dewa. Meskipun ia sudah menginjak setengah langkah ke tingkat alam jalan hidup dewa, dibandingkan dengan ahli sejati dari tingkat tersebut, ia masih kalah jauh, apalagi orang di depannya ini pasti termasuk dalam golongan yang tidak lemah di tingkat alam jalan hidup dewa. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa membantu keluarga Wijaya? Martin Luhuk menatapnya dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Eric badas bersuara dingin, berkata, agar kau mati dengan jelas. Aku adalah saudara sehidup semati dengan aksa Wijaya, urusan keluarga Wijaya tentu saja adalah urusanku, jadi tidak ada tempat bagi seorang kultifator kecil dari tingkat kekuatanmu untuk menggoyahkan dasar keluarga Wijaya. Dan hubunganmu dengan klanku sudah menjadi jalan buntu. Saat itu, Jamili Sadik sudah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengungkap cadar sang kultifator, memperlihatkan sosok seorang pendatang asing di depan semua orang. Dari aura yang dimilikinya, jelas terlihat bahwa ia adalah pendatang yang telah berbaur di dunia ini selama bertahun-tahun. Martin Luhuk jelas tidak menyangka bahwa orang ini ternyata seorang pendatang asing. Bahkan orang-orang dari keluarga Wijaya juga tidak mengira bahwa ada pendatang yang muncul. Eric Badas meskipun tidak tahu apa yang terjadi antara Martin Luhuk dan keluarga Wijaya, namun dari mulut Master Kasino Baiduri, ia mengetahui bahwa Raja Langit adalah orang yang berprinsip, membenci kejahatan, dan pasti adalah orang baik. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk membantu menyelesaikan masalah ini selamanya. Setelah serangan ketiga, Martin Luhuk sudah tidak bisa bertahan, kakinya bergetar, hampir jatuh ke tanah, tetapi saat ini ia sedikit gila, bangkit untuk melawan. Sayangnya, ini hanya membuatnya memperlihatkan lebih banyak kelemahan. Belum sempat melawan banyak, ia sudah kembali ditekan oleh Eric Badas. Kali ini ia langsung terjatuh ke tanah, nafasnya melemah, seluruh tubuhnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Serangan kelima sudah siap, Eric Badas tidak menunjukkan belas kasihan, hanya ada martabat seorang yang lebih tinggi, dan menghadapi musuh, ia tidak akan memberi ampun. Dani Wijaya dan yang lainnya saat ini sudah sepenuhnya tertegun, mereka tidak menyangka bahwa pria dari tingkat alam jalan hidup dewa ini adalah saudara sehidup semati Aksa Wijaya. Perbedaan tingkat ini cukup besar, dan statusnya jelas tidak berada pada tingkat yang sama. Mereka sangat penasaran, bagaimana Aksa Wijaya bisa mengenal orang seperti ini. Setiap ahli seperti ini cukup untuk membuat orang terkejut. Seluruh benua Asia hanya ada beberapa kekuatan tempur puncak seperti ini. Namun, Dani Wijaya saat itu berbicara, menghentikan serangan mematikan. Eric Badas, tolong berhenti, cukup sampai di sini. Eric Badas menatap Dani Wijaya dengan bingung, jelas tidak mengerti maksudnya. Pembunuh akan selalu dibunuh, jika ia sudah datang, maka ia seharusnya siap untuk jatuh. Ia sudah menginjak setengah langkah ke tingkat alam jalan hidup dewa, jika tidak menyelesaikannya sekarang, di masa depan mungkin akan menjadi masalah. Aku tidak bisa setiap kali kebetulan lewat. Nanti akan ada masalah bagimu. Meskipun tingkatmu cukup bagus, tetapi untuk menghadapi orang ini, masih kurang. Dani Wijaya berkata, terima kasih atas niat baiknya. Tapi setelah ini, pendatang asing pasti akan menyerang lagi. Ras manusia membutuhkan kekuatan tempur yang kuat, Martin Luwuk adalah salah satunya. Permasalahan antara kita sudah menjadi masalah sejarah. Jika aku membunuh satu Martin Luwuk, pasti akan ada musuh berikutnya yang muncul untuk membalas dendam. Nanti aku akan meminta nenekku untuk membangun sebuah portal di ibu kota. Jika dia berani datang lagi, aku pasti tidak akan memberi ampun. Eric Badas mengumpulkan kembali kekuatannya. Tidak peduli apa keputusan Dani Wijaya, dia pasti akan memilih untuk mendukung. Dani Wijaya berjalan menuju Martin Luwuk, dengan tatapan yang tetap tenang, dahulu, kita semua bekerja untuk tuan masing-masing, dan karena kita adalah musuh, perang pun tak terhindarkan. Kemenangan dan kekalahan ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Keluarga Wijaya saya memberi Anda kesempatan hidup untuk kedua kalinya, semoga Anda dapat bijak dalam mengambil keputusan. Setelah berkata demikian, dia berpaling ke Eric Badas dan memberi hormat, meski saya tidak tahu hubungan Anda dengan Aksa Wijaya, namun kali ini Anda lah yang telah membantu menyelesaikan masalah ini. Keluarga Wijaya saya benar-benar berhutang budi kepada Anda. Eric Badas tersenyum, budi apapun itu, saya lebih berhutang budi kepada adik Aksa di sini. Tanpa membahas hal itu, kabarnya anggur keluarga Wijaya terkenal di seluruh dunia. Saya sedikit kecanduan minuman, apakah Raja Langit ingin mengundang saya untuk menikmati anggur? Dani Wijaya tersenyum, tentu saja. Jamili Sadik yang menggendong anak, mengingatkan semua orang, apakah orang asing ini akan membiarkan dia mati begitu saja? Saat ini masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Tidak tahu apakah itu ada gunanya untuk Anda. Dani Wijaya mengangguk, kirim orang untuk membawanya ke Akademi Nusantara, biarkan yang mulia yang memutuskan. Saya juga memohon kepada kalian berdua untuk pergi ke rumah keluarga Wijaya bersama saya, agar saya bisa membalas budi. Kami memang hendak pergi ke rumah keluarga Wijaya, kebetulan melintas di sini, tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Namun, ini juga menunjukkan bahwa kami memang memiliki ikatan dengan keluarga Wijaya. Semua orang pergi bersama, sementara para pengikut di samping Martin Luwuk mengangkatnya dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Saat itu Martin Luwuk merasa sedikit tidak puas, tetapi dengan kemenangan dan kekalahan yang sudah ditentukan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka ada seorang ahli super muncul secara tiba-tiba untuk menyelamatkan keluarga Wijaya. Meskipun dia tidak tahu siapa nenek moyang Dani Wijaya, dia sangat menyadari bahwa jika melewatkan kesempatan ini, keluarga Wijaya akan bersiap-siap dan dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Dan Dani Wijaya dan yang lainnya sama sekali tidak menyangka bahwa masalah besar yang menimpa keluarga Wijaya sepenuhnya diselesaikan karena satu budi dari Aksa Wijaya. Sampai sekarang, mereka masih sedikit terkejut. Sebelum datang, mereka sudah membuat rencana terburuk, berjuang sekuat tenaga, hanya untuk bertahan hingga para ahli dari klan pertarungan seribu tiba untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi mereka tidak menyangka semuanya berjalan semulus ini. Sementara itu, Aksa Wijaya saat ini dengan tenang menjalani kehidupan sebagai anak pengumpul tumbuhan obat, sepenuhnya melupakan urusan di benua Asia. Dia sama sekali tidak bisa membuat pengaruh, yang bisa dilakukannya hanyalah terus meningkatkan tingkatannya di dunia yang luas ini, berusaha tumbuh secepat mungkin. Hanya dengan begitu, dia bisa benar-benar mempengaruhi benua Asia. Dia bercita-cita untuk tumbuh hingga mencapai tingkat seperti Abhimanyu Sang Raja Iblis. Dengan begitu, posisinya di dunia yang luas akan sangat berbeda. Hanya dengan demikianlah, itu menjadi jalur kesuksesan yang paling langsung baginya saat ini. Meskipun sangat jauh, tujuan itu adalah hal yang ingin dicapai Aksa Wijaya, dan baginya, itu adalah pilihan yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Bagi seorang alkemis, tidak peduli seberapa banyak ramuan yang dimiliki, semua itu tidak pernah cukup. Karena itu, dia menenangkan diri, sepenuhnya mengabaikan segala persaingan di lokasi berharga ini. Dalam waktu singkat, dia memperoleh banyak hasil. Karya tentang alkimia sekarang sudah sepenuhnya terukir dalam tubuh Aksa Wijaya, ditambah dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa dalam alkimia, membuatnya terus merenungkan segala keunikan dalam karya alkimia tersebut. Ini juga menjadi kesempatan bagi Aksa Wijaya untuk mengendapkan tingkatannya. Jalannya tidak hanya satu, jika dia mengambil jalur sebagai alkemis, itu pasti akan sangat mudah, tetapi itu bukan yang diinginkan Aksa Wijaya. Dia sudah memiliki rencana, jalur ekstrim yang dia pilih, dalam alkimia dia sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Aksa Wijaya yakin, mungkin tidak banyak orang di dunia besar ini yang bisa mengalahkannya dalam hal alkimia. Membahas hal ini, tidak bisa tidak kita bahas juga tentang alkemis di atas tingkat langit. Obat tingkat surga atau tingkat langit juga dibagi menjadi sembilan tingkat, tetapi sangat sedikit alkemis yang bisa meracik obat tingkat langit tingkat satu, mungkin hanya satu dari seribu di antara alkemis tingkat langit. Di atas tingkat langit masih ada tingkat raja, tetapi tingkat raja hanya terdiri dari tiga tingkat. Di atas tingkat raja masih ada tingkat terhormat, sedangkan di atas tingkat terhormat adalah tingkat paling kuat, yaitu tingkat dewa. Tingkat dewa tidak dapat terlihat, bahkan dalam legenda pun tidak pernah tercatat adanya keberadaan seperti itu. Sementara itu, sebelum reinkarnasi, Aksa Wijaya sudah melampaui tingkat surga dan mencapai tingkat raja. Aksa Wijaya sangat menyadari situasinya, jauh dari batas maksimal. Jika tidak ada orang yang berhianat, dia setidaknya masih bisa meningkatkan teknik alkimianya satu tingkat lagi, mencapai tingkat terhormat. Itulah sebabnya Aksa Wijaya sangat lancar dalam jalur alkimia ini. Di benua Asia, alkemis tingkat langit tidak banyak, dan pada masa lalu, dia telah mengunjungi beberapa benua, dan satu-satunya alkemis tingkat raja adalah dirinya sendiri. Meskipun di dunia yang luas ini banyak talenta, dengan berbagai ras dan populasi, tetapi alkemis tidak bisa dibandingkan dengan kultifator, karena kesulitan dalam peningkatan sangat besar. Bahkan untuk obat tingkat langit, tidak banyak yang berani mengatakan bahwa mereka bisa terus meningkat dan meningkatkan tingkatannya dengan cepat. Alkimia dan teknik obat memerlukan waktu yang lama untuk ditingkatkan dan disempurnakan. Saat ini, yang paling diperhatikan Aksa Wijaya bukan hanya itu. Dia perlu terus meningkatkan tingkatannya. Karena karya alkimia, dia mengalami peningkatan yang cukup besar dalam alkimia. Selama kekuatannya cukup, dia bisa dengan mudah kembali ke tingkat alkemis seperti dulu, dan dengan dukungan kekuatan tempur yang kuat, itulah jalannya Aksa Wijaya. Setelah reinkarnasi, dia hampir tidak pernah goyah dalam pemikirannya, karena hanya setelah mati sekali dia bisa memahami betapa pentingnya kekuatan tempur bagi seorang alkemis. Dia adalah alkemis tingkat raja, tetapi dibunuh dengan cara yang memalukan, sungguh sangat ironis. Bersambung ke bab 701. Terima kasih. Terima kasih.